Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lagu egois Egois Benda apa gue mau terlagu Cepada alasan Lepas enggak Kejenak Banyuwangi Ini kan bian Benda cerai Benda pertemuan Tapi Tujuk-tujuk Tujuk-tujuk Egois Egois Situasi Benda abelah Tapi ini situasi Benda orang yang dituakan Terus yang kedua Mungkin ada keluhan Terlalu banyak duduk Akhirnya Asamurat Kambo Bisa jadi dua Tujuk-tujuk Benda kan bisa memprediksi sendiri Jawabannya yang ketiga Tapi gue setuju ke Cik nomor dua Benda Pola berdua keluhan Soalnya mau semak Mungkin ada yang mesti Tujuk-tujuk 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 Tujuk Benda Benda Padahal остuman di atas takut cangkul lang cew ni kakik buda lorong mipet kebun berat bitmina tapi senusulih dah rumah si kasalaan nasi rajuk o karpah pun kula tak ngurus bitmina tapi kula tak ku lupa bagus bitmina pun tak ngangkan ke injak marah kok ngelaki ingelaki bitmina pas kisah kisah lah kisah kisah wk pokoknya kisah pindian kisah kisah tak ngelaki ternyata ternyata kisah Saya sudah berpikir tentang apa-apa berapa yang ingin menyambut? Sebenarnya, kami berpikir untuk menyebutkan bahwa ini. Tidak menyambutkan bahwa ini bukan seluruh dunia, saya tidak menyebutkan bahwa ini. Anda tidak mengatakan bahwa ini. Anda tidak menyambut bahwa di mana-mana? Anda tidak menyambut bahwa ini banyak yang mengatakan, kita tidak menyambut bahwa ini. Anda tidak mengatakan bahwa ini. Nampak larut. Bersangat, bukan. Untuk pembahasHiya, saya juga akan menyambut bahwa ini kerana. kan segera yang setong nih kan segera yang kena kenal segera lainnya kan sebuah komentar sebuah apa Bikmina jika aku lakukan ini jika aku lakukan sepeda aku lakukan ini tak nampak Bikmina tak kau Bikmina pernah nampak ditandik tak tahu nanti sepeda motor tak nampak sepeda motor Bikmina tak tahu tak usah nampak sepeda dengan mobil punya oh kan dah mobil hehehe mana janjimu oke mau dikasih ketelepon hadir di acara Dogado sehentara gabungan kita tunggu sampai jam 3 sore lewat jalur telepon 0331-336-500 dan 336-600 bisa telepon lewat WA Telegram Omerati Pro Salina di 087 77 100 ribu selalu setia di hati di anda radio Rosalina terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke kenapa menang tapi itu bukan kehebatanku itu bukan karena aku hebat bukan karena aku lebih baik tapi karena doa dari semuanya oke 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 mulut oke 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 apa rahasia oke 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 silahkan kita tunggu gabungannya 0331,336,500 dan 3366 mbak ciplis mbak ciplis menilai perlu sinergi banyak pihak untuk memerangi pinjaman online ilegal soalnya punya korbanan saya harapkan ribu hal-hal gula saya harapkan pinjaman tapi kita pulang semuanya kita pulang mainkan pekerjaan kita pulang kita pulang kita pulang menunggung oke, enggak gula mencari kembian karena kan pada orang yang pernah tidak ada apa gula ini ke kompoi sakit secara letuk jadi pada pecelan ini ke sobung kenapa sih tidak ada yang beres terus kacang gula merah, bubong pote, bubong merah cukup untuk mencari cukup untuk mencari oke cari sama pakatnya sopung survei-survei sopung nak gugak kemudian jadi saya cerah letuknya ke sakit gula mencari maka kamu berit maka kamu berit saya ceritakan seperti tadi ceritanya cerah letuk jadi jadi alasan tidak keren tapi cair gula alasan pada tidak cair tidak tidak sebabnya ceritanya ceritanya cerah letuk kan gini saya ingin keadaan yang ceritanya selanjutnya menilai orang sendiri yang nilai sendiri tidak bisa sanggup-gugat si ganggu-gugat kesempatan ini awal di 0331 336 500 dan 336 600 bisa juga melalui telepon WA atau pesen WA di 087 77 100 ribu sepertinya berhubung terima kasih sampai terima kasih terima kasih kembali aku mau kirim salam dulu mau kirim salam dulu buat abah semoga sehat selalu tetap semangat mau sehat saya Milli kembali ketika kenapa kita penyaman karena sehat itu mahal halo dengan rutut halo Jakarta halo halo terbiasa 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 selamat menikmati selamat menikmati Selamat siang pemerhati, poin tentang tambang pada rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tidak bisa dihapus sebab RPJMD harus selaras dengan RPJMN dan RPJMD Pemprov Jatim. Ketua Pansus RPJMD Itkon Sawuki menjelaskan pihaknya sudah mengundang toko masyarakat dari sejumlah wilayah yang memiliki potensi tambang pasir besi dan emas diantaranya Paseban, Kencong, dan Silo. Seluruh toko masyarakat sepakat untuk menolak tambang, baik tambang emas yang ada di Silo maupun tambang pasir besi yang ada di Paseban. Bahkan jika dipaksakan ada penambangan maka rawan terjadi konflik. Namun di sisi lain, poin tentang tambang dalam RPJMD tidak bisa dihapus karena harus selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jatim. Bahkan izin tambang logam mineral saat ini seluruhnya ditarik ke pemerintah pusat sehingga Pemkap Jember tidak memiliki kewenangan apapun untuk memberikan izin penambangan. ITKON berharap Bupati konsisten bersama masyarakat menolak tambang. Sebab jika Bupati tidak membantu masyarakat dipastikan terjadi konflik di wilayah yang akan ditambang. Demikian lintasan Jember hari ini, ikuti perkembangan informasi seputar Jember terbaru hanya di ProSalina FM. Anda juga bisa akses informasi Jember hari ini melalui website kami, prosalinaradio.com, twitter at prosalinaradio, facebook prosalinaradio, dan download aplikasi radio streaming prosalina di website www.prosalinaradio.com. Saya, Rais Awas Kita. Anda masih mendengarkan ProSalina dengan berita-berita aktual, objektif, independen, dan reformis. Saya, Suhaib Jasim dari TV Al-Jazira, Qatar. Suatu hari, Imam Ahmad bin Hambal, pendiri masyarakat Hambaliyah, dikunjungi seorang perempuan yang ingin mengadu. Ya, saya. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah lama ditinggal mati suami. Saya ini sangat miskin. Sehingga untuk menghidupi anak-anak saja, saya merajut benang di malam hari. Sementara siang hari saya gunakan untuk mengurus anak-anak dan menyabi sebagai buruk kasar di selawaktu yang ada. Karena saya tak mampu membeli lampu, maka pekerjaan merajut itu saya lakukan apabila sedang terang bulan. Imam Ahmad menyimak dengan serius penuturan si ibu tadi. Perasaannya miris mendengar ceritanya yang memprihatinkan. Imam Ahmad adalah seorang ulama besar yang kaya raya dan dermawan. Sebenarnya hatinya telah tergerak untuk memberi sedekah kepada perempuan itu. Namun ia urungkan dahulu karena menunggu perempuan itu melanjutkan pengaduannya. Pada suatu hari, ada rombongan pejabat negara berkema di depan rumah saya. Mereka menyalakan lampu yang jumlahnya amat banyak. Sehingga sinarnya begitu terang-benerang. Dan pas pengetahuan mereka, saya segera merajut benang dengan memanfaatkan cahaya lampu-lampu itu. Perempuan itu kembali menjelaskan. Tetapi setelah selesai saya sulam, saya bimbang ya Syekh, apakah hasilnya halal atau haram kalau saya jual? Bolehkah saya makan dari hasil penjualan itu? Sebab saya melakukan pekerjaan itu dengan diterangi lampu yang minyaknya dibeli dengan uang negara. Dan tentu saja itu tidak lain adalah uang rakyat. Imam Ahmad terpesona dengan kemuliaan jiwa perempuan itu. Ia begitu jujur, di tengah masyarakat yang begitu bobrok ahlaknya dan hanya memikirkan kesenangan sendiri tanpa peduli halal haram lagi. Padahal jelas, wanita ini begitu miskin dan papa. Maka dengan penuh rasa ingin tahu, Imam Ahmad bertanya. Ibu, sebenarnya engkau ini siapa? Perempuan itu mengaku dengan suara serak karena penderitaannya yang berkepanjangan. Saya ini adik perempuan Basyar Al-Hafi, ya Syekh. Imam Ahmad makin terkejut. Basyar Al-Hafi adalah gubernur yang terkenal sangat adil dan dihormati rakyatnya semasa hidupnya. Rupanya jabatannya yang tinggi tidak disalahgunakannya untuk kepentingan keluarga dan kerabatnya. Sampai-sampai adik kandungnya pun hidup dalam keadaan miskin. Dengan menghala nafas berat, Imam Ahmad berkata, Pada masa kini ketika orang-orang sibuk memopuk kekayaan dengan berbagai cara, bahkan dengan cara menggerogoti uang negara dan menipu serta membebani rakyat yang sudah miskin, ternyata masih ada perempuan terhormat seperti engkau, Ibu. Sungguh, selir rambutmu yang terurai dari salah-salah jilbabmu jauh lebih mulia dibandingkan dengan berlapis-lapis surban yang kupakai dan berlembar-lembar jubah yang dikenakan para ulama. Subhanallah, sungguh mulianya engkau. Hasil rajutan ini engkau haramkan. Padahal bagi kami itu tidak apa-apa, sebab yang engkau lakukan itu tidak merugikan keuangan negara. Ibu, izinkan aku memberikan penghormatan untukmu. Silahkan engkau meminta apa saja dariku, bahkan sebagian besar hartaku, bisa yang akan kuberikan kepada perempuan semulia engkau. Selalu setia di hati Anda Radio Rosalina Selalu setia di hati Anda Kita tunggu di 0331-336-500 atau di 336-600 Tidak senang menggunakan lagu Iksan. Tidak senang, Iksan taruhin. Kita tidak cocok kan. Yang saya tanya soal cinta kan alasan melalui. Oh, Tidak. Ini kan judulnya cinta tanpa alasan. Ini kan alasan melalui. Tidak senang. Tidak senang. Tidak senang. Tidak senang buat perempuan. Dan setiap senang baca. Tidak senang berasal. Tidak senang membawa diri, Tidak senang seeu. Tetapi perempuan itu apa yang ia melakukan? Tidak sehingga. Tapi mereka menggunakan. Terus minta ayah, oh dia nantar ya Terus coba minta izin di kantor, coba pas saya buka Minta izin ke kantor, aku nanti Tidak, dengar apa ya kakaknya Iya, bang, lapa-lapa, kamu boleh geluk di laku, wala cilap, wala bang Cuma sikit laku tanya, tak masalah, cuma lemah-leman Tak apa, tapi nyaman, sehat Aduh, kenapa dia ke dalam Tak ke dalam, aku nanti Gue rasa senang, tahan banting, tahan banting Tahan banting, apa, mancaan yang jauh ini menter Kenapa, gue tak ngangkep di mana? Kan ngangkep terentang Kan gue lengkap dulu, biar orang yang ngangkep Orang yang masih laki buruk kenal, pun ngangkep Ngangkep juga, ngomir-ngomir, kan? Kamu bisa ngocong? Ya, bintilan dulu ya Bintilan ke bibir dari memang biar Bintilan kan biasanya di mata, ini kan di bibir dari memang biar Biduh, Kak Hehehe Repot Oke, taruhnya sehentara gabung Ki bisa coba Kemarin ada, nih Pak Polom, Pak Pak Polom, Pak Pak Polom, Pak Oke Tak bisa, Pak Oke Temarin ada, kan bisa Menumpah-menumpah Menumpah-menumpah, bisa 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 Jangan lagi nyimak, nih Hmm Oke Oke Esok masuk Oke Pemerhati Perosalina Sekarang tepat jam 14 lewat 44 menit Berdasarkan jadwal hisab yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Jember Tibalah saatnya Perosalina FM kumbandakan panggilan sholat asar untuk Jember dan empat kawasan yang sewaktu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Ashaidu an la ilaha illa Allah Ashaidu an la ilaha illa Allah Ashaidu an la ilaha illa Allah Al-Fatihah 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 Allah 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 Amin Amin Ya Rabbal Alamin Selalu Setia di hati Anda Radio Rosalina Al-Fatihah 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 подтih aman Al-Fatihah Kiasat Al-Fatihah Al-Fatihah pung-pungkik berdebek oke kalau tidak berdebek, kalau tidak bermakrifat kalau tidak berapa-apa, mereka akan cekir sama anak-anak, saya tidak akan bergaduh ialah ramah masyarakat assalamualaikum, saya akan menurut saya dulu oh, benar-benar selamat menikmati selamat menikmati, saya ibu Cik Salman ibu Haji Amufidah, ibu Fian, ibu Yusron terus saya boleh, ibu Indri ibu Halimah yang subur ibu Holis terima kasih kepada saya amin, buat mabuk kalam, mudah-mudahan selalu sehat ya, sekeluarga oke seratus satu poin tiga rosalina selamat menikmati gini sebagai lagu terakhir ini, seorang nasibnya menabi salah, cak salah, gajah insya Allah, lagu terbang di boleh nyebar, goro-goro sabar, sauntoro assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selalu setia di hati anda radio rosalina inilah jawara inilah jawara dan the top 20 prosalina FM 10 besar minggu ini sendirian di haruman dengan terima kasih Terima kasih.